Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Majelis tertinggi UMNO Isam Jalil Mendakwah wujud boneka perikatan nasional dalam UMNO untuk menimbulkan konflik dalaman sebelum pilihan raya negeri diadakan tahun ini. Menurutnya PN mungkin tidak senang kerana tidak menjadi kerajaan dan mahu mendesak UMNO agar menukar presiden dan timbalan. Ada boneka dalam UMNO yang mengikuti lunjuk mereka dan mungkin cuba mengambil ahli parlimen kita daripada kerajaan perpaduan untuk membentuk kerajaan baharu. Sebab itu saya tidak bersetuju campur tangan pihak lain katanya menurut laporan Sinar Deli pada Kamis. Isam berkata beliau bersetuju bahwa dua jawatan tertinggi UMNO itu tidak perlu dipertandingkan. Seperti yang dinyatakan timbalan pengurusi UMNO Johor Datuk Nur Jazlan Mohamed baru-baru ini. Ujarnya disebalik semua kritikan semasa pilihan raya umum ke-15, Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi dan timbalan Presiden Datuk Sri Mohamed Hassan masih mempunyai rekod prestasi yang baik. Mereka mempunyai peluang yang baik untuk mengekalkan jawatan mereka sebagai Presiden dan timbalan Presiden karena mereka bersama UMNO ketika parti itu kalah dan tidak mempunyai apa-apa katanya. Isam juga menambah adalah menjadi cabaran untuk memperkuku kepimpinan UMNO dalam kerajaan perpaduan baharu dan mereka tidak mahu merumitkan keadaan dengan perebutan dua jawatan teratas dalam UMNO terutama dengan campur tangan individu di luar parti. Sampai jumpa di video selanjutnya.